Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang umum Yang mungkin belum tahu, belum teridentifikasi Jika kita sudah mengidentifikasi Itu akan bisa dimanfaatkan Kita secara umum Ini mempelajari sifat atau karakter dari manusia Manusia itu berdasarkan gendernya Itu kan dibagi dua Antara pria dan wanita Ini sering dibahas-bahas di Youtube Di mana apa sih perbedaannya Terutama perbedaan karakter ya Lalu cara fisiknya jelas Berbeda Sehingga ada jaris besarnya itu adalah gini Kalau wakil laki Pria itu mengandalkan logika Kalau perempuan mengandalkan perasaan Akibat dari itu bisa disimpulkan bagaimana Kita untuk menaklukkan kedua belah pihak tadi Karena sifat dasarnya memang begitu Jadi turunan dari Pria atau laki-laki yang berdasarkan logika tadi Perempuan berhasilkan perasaan tadi Maka Maka Kalau pria lagi itu pasti tertarik pada visualnya dulu Visual mata Tetapi kalau perempuan itu keperasaan Jadi yang diperhatikan innernya Bukan yang dilihat Jadi kadang membayangkan jauh ke depan Kemudian yang lebih dalam lagi Itu dari sifat itu Biasanya pria lebih simple Wanita berpikirannya lebih rumit Pertimbangannya lebih banyak Coba perhatikan ini contoh yang sederhana saja Laki-laki itu males belanja Apalagi kalau diajak istrinya belanja Males Pasti lama Milihnya lama Jadi Contoh laki-laki ya sudah Sifat yang datang Ibu datang dibeli Bahkan tidak ditawar Selesai masalah Simple, sederhana Ini kalau Perempuan Biasanya tawarnya Sangat lama Itu yang Dari turunan-turunan itu tadi Kemudian Dari Sifatnya Itu makanya Kalau yang pria Biasanya Perasaannya bersifat datar Datar Kalau wanita bersifat Melankolis Ini dari turunan itu tadi Yang kalau kita jabarkan Kemudian coba kita lihat Dari sifat itu Maka Kalau Laki-laki itu bisa menyimpan Perasaan menahan Kalau Kalau Seperti Tadi Melankolis Tidak terpengar Misalnya ini kita perhatikan Kalau Laki-laki Misalnya ada Kesusahan Itu Jarang sekali Menangisnya Meraung-raung Misalnya Tapi ya Biasa Tapi kalau Wanita Dramatisnya Luar biasa Itu salah satu Perbedaan Itu dari Berarti Jadi Dengan Kita Mengamati Seliling kita Seperti itu Ini Bisa kita Apa ya Simpulkan Dari beberapa Pengalaman Banyak orang Menyebutkan Bahwa Selalu Melumpuhkan Laki-laki Itu Caranya Ada Karena yang Berdasarkan Logika Berdasarkan Apa itu Caranya Adalah Kalau Laki-laki Adalah Dengan Pujian Kalau Dipuji Itu Nanti Bahkan Ada Bopatah Dulu Kalau Di Jawa Itu Untuk Mengalahkan Itu Harus Dipangku Dipangku Dipuji Bahwa Sambian Hebat Ini Kalau tidak ada Sabar Ini Hancur Dia akan Luluh Kalau sudah Luluh Dia Apapun Yang Dimita Bisa Dikasikan Makanya Kalau sudah Mengalahkannya Seperti Seperti itu Senjadanya Untuk Mengalahkan Laki-laki Itu Adalah Puji Kita Harus Mengalah Dulu Baru Sebaliknya Karena Karena Mbak Lita Tadi Mengalahkan Perasaan Maka Untuk Mengalahkannya Adalah Dengan Perhatian Karena Kalau selalu Di Perhatikan Lama-lama Akan Luluh Akan Runtut Tidak Melihat Yang lain-lain Asal Yang Memperhatikan Itu Yang Perhatian Karena Apa Saja Jadi Kalau Istilahnya Anak Zaman Sekarang Mundur Karena Yang Satu Lebih Memperhatikan Itu Bisa Mengalahkan Jadi Itulah Pengalaman Pengalaman Sejata Untuk Apa Yang Saling Dari Perempuan Laki-laki Laki-laki Untuk Bisa Memakut Nah Itu Jadi Secara Positifnya Demikian Pemirsa Obrolan Kita Pada Pagi hari Ini Mudah-mudahan Ini memberikan Hiburan Pada Kita Apakah Benar Jadi Silahkan Komen Di Bawah Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi